Intro Dilangsir dari Gelora.co Komentar bewe tentang kesaksian keponakan Mahfud MD yang bikin geger ngeri coy Ngeri coy Begitu komentar kuasa hukum pasangan Prabowo Sandi Bambang Wijoyanto menanggapi kesaksian yang diberikan oleh salah seorang saksi yang mereka kehadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPO Sidang PHPO yang digelar di Mahkamah Konstitusi kemarin Rabu 19 Juni berakhir pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, Kamis 20 Juni Persidangan akan kembali digelar siang ini pukul 1 siang untuk mendengar saksi dari kubu termohon dan terkait Salah seorang saksi yang dihadirkan kubu 02 adalah Hairul Anaswadi Seorang calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang PBB dari Madura Dia juga merupakan keponakan dari mantan ketua MK Mahfud MD Dalam kesaksiannya, Hairul Anas mengatakan pernah mengikuti pelatihan saksi Pilpres yang diselenggarakan oleh tim kampanye nasional TKN Kubu 01 Dari kesaksian yang disampaikan oleh Hairul Anas menurut Bambang Wijoyanto dalam wawancara dengan salah seorang jurubicara 02 Fasko Russemi Untuk akun Youtube Pemacan Idealis ada 3 hal utama yang harus digarisbawahi Pertama, tentang pernyataan dalam materi pelatihan yang disampaikan kepala staff kepresidenan Muldoko bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi Kedua, dalam pelatihan itu peserta training pemenangan juga diminta untuk menggunakan kalimat-kalimat yang mengatakan pasangan Prawosandi adalah ekstrim dan radikal Materi ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Terakhir adalah pernyataan bahwa struktur pemerintah harus dikuasai untuk kemenangan pasangan cabras-cabras Jokowi Ma'ruf Amin Makin dini hari kok makin on fire ya Maksudnya apa kata-kata ini? Apakah maksudnya menjustifikasi lu boleh melakukan kecurangan dalam proses demokrasi atau ini sekedar wacana saja? Ujar Bambang Dia mengatakan isu kecurangan sebagai bagian dari demokrasi ditempelkan dengan pernyataan perang total Di dalam presentasi itu juga dikatakan ada medan peperangan Ada situasi perang yang dibangun melalui diksi-diksi di dalam training sebagai motivasi dan dikemukakan pejabat-pejabat publik Ngeri coy! Ngeri! Ujar Bambang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.